Puluhan lapak pedagang yang berada di Jalan Damaran, Kota Semarang, ditertibkan saat Pol PP Kota Semarang pada selasa siang. Dagangan dan lapak milik puluhan pedagang dipongkar dan diamankan ke sebuah ruko. Penertiban dilakukan mengingat banyak pedagang yang mendirikan lapak secara liar, yang mengakibatkan ruas jalan semakin sempit dan membuat kemacetan. Penertiban juga untuk mempercantik kawasan pasar Johar Lama yang akan segera ditempati. Jadi saya tidak mau komprimi lagi, besok sepanjang jalan ini sudah tidak ada PK lagi. Mas, jika ditemukan masih ada? Langsung kami ambil, karena kan bersikap pedas, karena tugas kami ini seratusan miliar yang dipikirkan Pak Wali sama dendam pedagangan. Tapi kalau ada nyoba-nyoba jualan, silahkan, sehingga langsung kami angkut. Salah satu pedagang terkejut dengan datangnya Satpol PP yang mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Gak ada mas, bener gak ada. Gak ada surat ejaran, gak ada. Itu kalau ada kan ya mungkin kita ya ngerti tau mas, gak turun ke tau. Tapi ini dijualan di trotor, gimana ini bu? Nah, saya kan gak tau, nah ini kan aku kutu ini. Tok, loh ini jadi kan katanya gak apa-apa ya. Wess, penggalan kan banyak tau. Satpol PP Kota Semarang memberikan waktu tiga hari untuk membongkar lapak di tepi jalan damaran secara mandiri. Serta memperingatkan agar tidak berjualan di tempat itu lagi. Apabila masih nekat berjualan dan mendirikan tenda, Satpol PP akan membongkar paksa. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.